Intro Tayang malam hari lebih cepat inilah jadwal leg kedua Timnas Indonesia U20 vs Moldova Catat jangan sampai ketinggalan Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini Tolong ringankan jari anda untuk menekan tombol subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalau sudah kita ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Timnas Indonesia U20 akan kembali melakoni laga Ucicoba laga kedua Melawan Moldova di Stadion Managev Antalya Turki Garuda Nusantara menatap laga ini setelah meraih kemenangan pada laga Ucicoba pertama Timnas Indonesia U20 menang 3-1 atas Moldova di laga pertama Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan mengalahkan Moldova Meski sempat tertinggal lebih dulu Gol Vicu Gulumaga dibalikan Timnas U20 melalui Ramani Tasnim pada menit ke-58 Muhammad Ferrari di menit ke-73 dan Marcelino Ferdinand di menit ke-79 Pelatih Sinta Yong agaknya bakal melakukan rotasi pemain di laga Ucicoba kedua ini Ini dikarenakan jadwal pertandingan Ucicoba pertama dan kedua tergolong sangat mepet Pemain-pemain yang baru turun sebagai pemain pengganti seperti Zanadin Faris, Frank Kimisa dan Ramani Tasnim Berpeluang dimainkan sejak menit awal Berkaca pada laga Ucicoba pertama, peluang Timnas Indonesia U20 kembali meraih kemenangan atas Moldova terbuka lebar Hal ini mengacu banyaknya peluang yang didapat oleh para pemain Timnas U20 Indonesia Potensi untuk menang dengan skor lebih besar terbuka jika para pemain Timnas Indonesia U20 bisa lebih efektif dalam memanfaatkan peluang di depan gawang lawan Laga Ucicoba kedua Timnas Indonesia U20 versus Moldova akan berlangsung pada hari Jumat 4 November 2022 Pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Pertandingan Ucicoba kedua ini akan disiarkan langsung oleh ANTV Dan live streaming di Youtube ANTV Ayo jangan lupa saksikan, nonton dan doakan kemenangan untuk Timnas Indonesia Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!